Jumpa lagi dengan saya Emir Widya di Emir Widya Channel Salam Sound Profesional Indonesia Bagi umat muslim saya ucapkan selamat hari raya idul fitri Mohon maaf lahir dan batin Kali ini saya akan memberikan arahan kepada pemirsa Atau juga pelajaran kepada pemirsa Seperti yang pemirsa sudah minta melalui whatsapp Melalui juga Facebook Bagaimana menggunakan kabel impedansi yang saya pernah upload sebelumnya Dan tetap kita menggunakan software Smart Life Dan bagaimana kabel impedansi itu isinya seperti apa Sudah pernah saya upload sebelumnya Dan pemirsa bisa lihat sendiri nanti di beberapa seri kebelakang Di sana ada Kalau ada yang kurang jelas boleh bertanya kepada saya Nomor whatsapp saya itu ada di penjelasan daripada video setiap video yang kami upload Sore hari ini kita akan melihat melalui soundcard yang saya pakai Atau USB preamp yang saya pakai Saya pakai U track disini dan kabel tersebut saya sambungkan demikian Kita pergunakan preamp daripada microphone nya Kalau pemirsa perhatikan disini ada kabel yang berbeda Saya pergunakan kabel speaker sebelumnya saya lebih sering menggunakan konektor seperti ini Tapi pemirsa bisa perhatikan konektor seperti ini isinya kecil sekali Jadi saya sudahi penggunaan seperti ini dan kalau pemirsa perhatikan kabelnya pun cuma dua Yang satu lagi kemana oh ternyata disambungkan ke ke bodinya ke bodi ini Jadi kalau ini sampai satu kali kita salah menyambungkan ini pun akan nyetrum sampai ke bodi-bodinya Dan menghanguskan daripada USB preamp kita Baik kalau pemirsa perhatikan Yang pertama ini adalah input satu Ini tempat daripada kabel yang nanti akan menuju speaker Kita sambungkan disana Diagramnya sudah saya pernah upload Dan juga nanti kalau ada yang perlu diagramnya saya bisa berikan Kemudian pemirsa perhatikan ini adalah kabel kedua masuk ke input kedua Yang berikutnya yang pemirsa harus perhatikan benar adalah Ini Ini adalah pemilihan dari Oh maaf sebelahnya ini Ini adalah pemilihan daripada Antara yang masuk ke sini ataupun yang keluar dari belakang ini Saya buat ini selalu dalam kondisi PC Di sini tulisannya PC atau komputer Ataupun ini apa yang keluar dari komputer Saya selalu buat demikian Nah yang berikutnya adalah output headphone Baik saya tidak akan berlama-lama lagi Kita bisa melihat ke layar di samping saya Saya berkali-kali saya tidak menggunakan rekaman layar komputer saya Karena saya ingin memperlihatkan kepada setiap pemirsa Bahwa apa yang kita lakukan ini adalah Dengan bukti live atau langsung Pemirsa kalau kita perhatikan ini adalah layar seperti Bagaimana kita akan mengukur secara akustik Tetapi kali ini kita akan mengukur secara elektroniknya dan juga pergerakan daripada mekanik daripada sebuah komponen Apa yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus memindahkan dahulu Menu ini menuju ke linier Di sini ada linier Sebelumnya layar ini adalah layar logaritmik Log di sana Menu daripada tampilan ini sudah berubah Ini menjadi ohm Karena kita akan mengukur impedansi Berikutnya yang harus saya buat adalah saya harus mengurangi averages ini Menjadi kurang lebih antara 16 atau 8 Itu cukup Dan saya harus membuang smoothingnya Atau di sini kita buat jadi none Banyak yang bertanya kepada saya Kalau mengukur kita pakai ping noise atau pakai suara lain Saya sendiri pribadi saya lebih senang menggunakan ping sweep Nanti di menu suara itu ada namanya ping sweep Tetapi ping sweep itu tidak akan keluar Kalau ini kita biarkan masih dalam FPPO Atau frekuensi part per oktav Ini harus kita ganti dulu Kalau di sini saya pilih A16 saja sudah cukup Kalau A32 tentu akan lebih akurat lagi Setelah itu saya buka menu generator ini Di sini kita bisa lihat ini masih dalam bentuk ping noise Saya akan pindahkan ke ping sweep Kemudian generator saya on Nah ini generator saya on Ini saya matikan dulu layar ini Kemudian saya on di sini Pemirsa bisa perhatikan Ternyata ini masih garis impedansinya Pedansinya masih kita belum temukan Karena dia ada di 115 ohm Atau ada di luar daripada layar ini Oleh karena itu kita harus melakukan yang namanya kalibrasi Kebetulan oleh yang membuat kabel saya dulu Staff saya dulu Kalibrasinya sudah ada di sini Ini dimasukkan tahanan 50 ohm Tahanan 50 ohm di sana Oh tidak bisa kena aluminium Nah saya buat di sini saja Supaya aman Tidak kena barang metal Kemudian saya harus kalibrasi Kalibrasinya ada di mana Supaya ini menunjukkan 50 ohm Kalau kita klik amplip to the scale ini Kita akan ketemukan kalibrasinya di sini Ini kita buka Dan ini kita isi angka Oh maaf Ini ada juga di sini Nanti kita harus pilih Antara Antara Diferensial atau single Ended Tapi saya kebetulan pakai Yang Skema yang diferensial Nanti itu seperti apa Itu Pemirsa bisa Lihat sendiri di manualnya Jadi saya isi di sana 50 ohm Saya klik ok di sini Seperti yang pemirsa saksikan Ini sudah jadi 50 ohm Hanya saja Banyak yang bertanya pak Kok saya tidak ketemu Ketemu 50 ohm ini Kenapa? Karena Soundcard Pemirsa sudah Melewati kemampuannya Ada yang seperti ini bahkan Jadi input yang masuk ke dalam Itu sudah over Sudah berlebih Oleh karena itu Cobalah kurangi Sampai Ketemu perimbangannya Demikian pula dengan output headphone Ternyata itu tidak bisa terlalu besar Harap diperhatikan itu Supaya Pengukuran pemirsa Bisa berhasil dengan baik Saya harus membuat Menyeimbangkannya lagi Sebentar Saya buat lebih seimbang Ya Kita ketemu garis lurus Yang sudah lebih baik Kembali lagi Karena ini barusan saya ubah-ubah Jadi saya harus Kalibrasi lagi Pemirsa boleh lakukan ini Di rumah Sambil Menunggu Waktunya wabah lewat Sehingga bisa diterapkan di lapangan 50 ohm Dan sudah tertera di sana Oh Masih 50,1 Sebenarnya bisa kita abaikan Tapi tidak apa Kita Kalibrasi lagi Sampai ini benar-benar 50 Karena 0,1 Tidak terlalu Berapa Bermasalah Wah Masih 49 Saya kira Soundcard saya Belum Seimbang Di sini Ya Mudah-mudahan Ini bisa lebih seimbang Kalibrasi ini Yang sangat penting Untuk kita lakukan Supaya Ini bisa Berjalan dengan baik Jadi 30 Maaf saya salah ketik Ini harus 50 Ya Kita dapat angka 50 Kemudian Cara pengukurannya adalah Di belakang saya Kebetulan ada subwoofer Ini Single 15 Nanti Kita akan lihat Di video berikutnya Bagaimana cara pengukurannya Sampai di kalibrasi ini Kalau Pemirsa ada pertanyaan Bisa disampaikan Kepada saya Melalui Whatsapp Ataupun juga Langsung ditulis Di Di video ini Sampai jumpa Di video berikutnya Salam Sound Professional Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya